Terima kasih. 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 yang ada di Apoxy, karena tentu kota kami juga membutuhkan adanya penakaan sanitasi. Mudah-mudahan saya berharap hadirnya para bapak anggota aliansi Kabupaten Kota Kodis Sanitasi ini juga akan membawa dampak positif untuk kota Bonung khususnya dan untuk seluruh kota Kabupaten yang ada di Indonesia. Saya masih ingat beberapa bulan kebelakang ketika mendapat undangan dari Apoxy di Jakarta dan dari pertemuan itu, Alhamdulillah sekarang kami mendapat kehidupan menjadi pribumi untuk menerima bapak-bapak dan mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian bisa berkenan untuk hadir di Kata Banu. Dari Pak Ketua, Papalan Pak Ketua ternyata subhanallah ya, ini merupakan sebuah asosiasi atau aliansi ya, yang seungguhnya sangat dibutuhkan oleh kita semua. Mudah-mudahan saya berharap sekali lagi mungkin, hadirnya Apoxy di Indonesia ini menjadi sebuah lembaga yang ada aliansi yang mampu menghadirkan hal-hal yang positif di bidang sanitasi. Saya kira itu mungkin sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang begitu datang di sambut hujan, kata orang tua, kalau hujan itu berarti berkat begitu, rezekinya banyak. Mudah-mudahan lebih baik untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walapian. Bagi sanak-wabarakat kita yang mungkin dalam keadaan sakit, kita doakan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Pertama mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan cipta sambil berdoa. Begitu untuk saudara kita, wali kota Aceh, Bapak Mawardi, begitu yang beliau meninggal dunia baru saja. Dan begitu kita doakan diberikan tempat yang layak oleh Allah SWT dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabaran dan kesabaran. Karena itu mungkin kita berdoa sebentar, begitu mengingat cipta sambil membaca doa. Itu untuk almar-almaru kita melayani. Selesai. Dan terima kasih karena pengganti beliau adalah Ibu Elisa, begitu yang berdoa kota Aceh. Nah, surat-surat sekalian ini pengurusan baru di akopsi kita ini untuk 4 tahun ke depan. Jadi nanti mungkin Pak Yos dan Pak Saripul yang banyak akan memberikan pencerahan kepada kita. Tapi ini memang organisasinya agak beda begitu. Dan itu dikala Asosiasi Pemerintah Kota Apeksi dan Asosiasi Pemerintah Bupaten Apeksi itu ingin menyatu itu, terutama dari Bupatinya Pak Tetangganya Wali Kota Buntang itu, Kutai Timur, Pak Israt. Karena ingin betul menyatukan, sebenarnya tidak usah susah-susah, sudah bersatulah di akopsi ini saja mungkin. Karena ini tidak ada politiknya apa gitu, tidak ada kuningnya, tidak ada mereknya, sambung melebur lah semuanya dalam program sanitasi. Jadi kalau nanti Pak Israt mau cari wadah baru ya sudah, mau jadi ketua juga siap gitu ya. Akopsi karena ya ini wadah yang dibangun betul-betul dari bawah ya, organisasinya tidak direkayasa, tapi memang betul kata Pak Awali, ini semangat kita untuk membangun sanitasi yang terprogram, terintegrasi, dan sinergi dengan program baik oleh pemerintah maupun dunia begitu. Jadi ini memang bagian yang sangat penting, sehingga kita berterima kasih kepada wali kota-wali kota sebelumnya yang mendeklarasikan akopsi ini, termasuk wali kota Jambi ya Pak. Beliau-beliau itulah yang dulu menggagas akopsi ini, sehingga anggotanya yang tadi hanya puluhan, sekarang sudah di atas 200, lebih begitu. Dan tentu kan komitmen kita semua bahwa pembangunan sanitasi itu bagian penting dari pembangunan kota. Jadi tidaklah hebat sebuah kota kalau ternyata sanitasinya masih amburan dulu. Nah itu yang kita komitmen bersama pemerintah dan badan-badan dunia. Yang diisi juga programnya adalah bagaimana sanitasi ini dilakukan oleh semua kota. Dan karena memang disadari itu, memang kita ini hampir seluruh Indonesia terlambat. Makanya ada program percepatan pembangunan sanitasi yang sekarang dipus, begitu agar kita ini segera memang tidak mudah membenahinya. Karena kota-kota ini sudah jadi, baru sanitasinya digarap, sehingga bagian di atas maupun yang di bawah tidak mudah kita melakukannya. Lagi sudah secara itu, sehingga diperlukan komitmen yang kuat, sehingga deklarasi Jambi terakhir, kita menegaskan bagaimana agar semua kota atau semua anggota atopsi harus berani minimal menganggarkan 2 persen dari anggaran membelanjanya, yaitu untuk kepentingan sanitasi. Memang tidak mudah karena sanitasi ini program lintas, begitu. Dan di pusat saja ada 9 kementerian ya Pak, minimal itu yang terlibat dalam program sanitasi. Terbesar tentu di kementerian PU, tapi juga ada di kementerian dalam negeri, di kementerian kesehatan, dan beberapa di kementerian, begitu. Memang ada keinginan kita untuk mengefektifkan dana di kementerian atau dana pusat itu harusnya dana itu juga bisa langsung di-transfer ke daerah, biar daerah bisa lebih fleksibel, begitu. Tapi ya ini urusan-urusan ini kadang-kadang ada yang di luarnya iya, di dalamnya tidak, karena ini ada mainan-mainan juga yang kadang-kadang juga tidak mudah melepasnya, begitu. Tapi sebenarnya semangatnya kita ingin agar itu juga anggaran yang besar di pusat itu bisa juga terfokus dan kalau itu diserahkan kepada daerah jauh lebih lain. Kita tidak bisa hadir semuanya, memang karena walaupun sudah rencana termasuk Pak Wali Kota, Tuan Rumah, beliau pasir juga dari Surabaya terbang. Tentunya agak gangguan cuaca sehingga dalam tanda petik terdampar di Jakarta. Baru siang mungkin beliau baru bisa datang, begitu. Nah program yang mungkin nanti pengantar sialainya nanti mungkin lebih banyak dari Pak Yos dan Pak Sarin, begitu, saya lihat tapi mungkin kita ini perkenalan lah pertama, kemudian Bandung kita minta juga menjadi nanti penyelenggarasi di Jakarta Sainsabit yang ke-14, begitu, dan kemudian beberapa program juga keuangan yang perlu Pak Ati, karena ya anggota kompsi itu kan diminta membantu memberikan uang pangkal 10 juta yang ada, kemudian yuran 10 juta per tahun. Nah dana itu kita manfaatkan untuk program-program itu ya, dan kita bisa punya sharing dengan lembaga-lembaga, baik dari pemerintahan maupun dari badan-badan dunia, yang begitu, untuk program sanitasi yang penting bagi kita semua, begitu. Nah inilah kita bicarakan di sini, kemudian program pengumpuhan juga, ini karena ini tidak ada atasannya memang, jadi ini sepertinya dikumpuhkan sendiri saja begitu, jadi tidak ada yang mengumpuhkan begitu, yang penting kerjanya hanya mungkin nanti untuk Abdul-nya, formalnya, apakah di program City Sanitation-nya ini kita baru sekalian di situ, karena lengkap lah bisa gitu, nanti bisa saja, kemudian juga mungkin ada program-program sekretariat juga, jadi ada sekretariat nasional kita yang sekarang dibimbing oleh Pak Jiasbe itu di Jakarta. Tengah-tengah kota itu pipa-pipa pintu itu sudah berada di bawah jalan, kemudian pipanya sudah pipa tua, sehingga kalau pecah, bingung mencari di mana mojolnya, tak tuanya masyarakatnya komplain saja begitu, katanya mau jadi kotanya mati-mati ini, akhirnya kalau tidak lancar-lancar, memang itulah persoalan-persoalan kota tidak pernah selesai. Lebih aneh lagi saya di Balikampan itu sekarang lagi, ya kalau di kota-kota lain itu ya tidak masalah gitu, bukan dalam dana petik tidak masalah, karena saya terbebani soal listrik buat saya lihat, saya terbebani kota Balikampan itu selalu dikatakan kota minyak, karena ada hilang minyak, tapi listriknya mati begitu, dan antri juga, antri juga gitu, jadi saya selalu di SMS, Pak Wali Pembualan, katanya, apa itu pembualannya? Pak yang pembohok ya? Puasan lokal, puasan lokal. Kebahasa, hari ini kan berbahasa Batu, kebahasa Nyerang. Kebahasa Nyerang. Saya kan lagi bulan tahun ke kota, katanya mau jadi kota nyaman juga, tapi liriknya padam, katanya. Mana katanya kota minyaknya itu. Minyaknya antri juga Pak, di tempat saya. Jadi kan, yang kita kesel juga sama pemerintah pusat itu, penentuan kota minyak itu kan, kebahasaan minyak-minyak yang bersubsidi, itu kan tidak pernah diajakkan kepada mereka daerah, di bagian dari pusat sudah turun, di jatah sekalian sekalian sekalian, di jatah sekalian. Nah, di Kalimantan Timur diberikan apaan itu, sekarang peminum BBM subsidi itu, bukan saja mobil-mobil lokal, mobil-mobil dari luar juga masuk, kan membawa keperluan kompon, nasinya kita akan kurangkan minyak, luka antri. Jadi apa gunanya ada gilang minyak gitu. Jadi obat juga ya, termasuk listrik itu padang-padang, sampai sekarang, ini adalah kondisi kota kita, seberapa sekalian, selama kita ini mengalami persoalan-persoalan. Ya kami bersyukur, ketika Jakarta mengurung banjir, kota kita tidak kena gitu. Biasanya banjir juga gitu, mungkin Tuhan lagi baik begitu, sebagian air dicurangkan di wilayah Jom Barat, BKI gitu, sehingga yang di sana tidak kebagian terlalu air gitu. Sehingga kita tidak banjir beberapa bulan terakhir gitu. Dipandu oleh Pak Jawa dan Pak Sarin, begitu, saya berima kasih, terutama kepada Tuhan Pumat, dan kepada Bapak-Bapak yang berkenan hadir dalam menangat pertama kita, tentang kemurusan akorsi, empat tahun ke depan, menunggahan dengan adanya wadah ini, kita bisa memperbaiki program sanitasi kita, dan bisa memanfaatkan potensi, baik yang ada di tingkat kita, maupun juga baik di tingkat pemerintah pusat, gitu, karena ini akan tergambar bahwa dana-dana sanitasi itu belum terserang maksimal di kita. Sehingga memang kita harus melakukan akselerasi, sinkronisasi, dan sinergikitas, begitu, sehingga program ini bisa bersergi semua kota di Indonesia, begitu. Dan masih ada kota-kota di Indonesia yang masuk dalam kategori rawan sanitasi, itu masih ada beberapa daerah yang kita harus menahir juga. Saya inginkan Bapak Ketua Umum Kopsi, Bapak Wadah Kota Bapak, Bapak Rizal, ini berserta seluruh pengurus Kopsi Aliasi Kota-Kobatan Polisi Jakti yang hadir, maupun yang mewakili. Mungkin saya sebutkan wadah kota yang hadir, ini wadah kota Bontang, wadah kota Jambi, terima kasih Pak, wadah kota Agam, Eupati Agam, wadah kota Tandasek, dan juga anggil disini, tokoh sanitasi kita, Pak Itok, doa edukas sanitasi Indonesia, praktisi juga di yang terima kasih. khusus yang terhormat Bapak Wali Kota Pendung sebagai perumahan yang diwakili sebagai Bapak H.O.J. M. Daniel. Yang saya hormati dan memperlihatkan Bapak Sarif dari H.O.J. dengan beskipi, beskipi, beskipi rombongan, serangkali para adik-adik dari Pak Wartawan, adik-adik dan berbahagia. Atas nama Sekretariat Akhopsi, sekali lagi kami yang menyampaikan terima kasih dan komplimen kami kepada Perdana Menisah daerah Bandung yang telah bersedia untuk mengembalangur rumah, baik pada acara rapat koordinasi hari ini, maupun untuk mengembalangur rumah pada SIX yang kita dinosaurusambil yang ke-14, yang insya Allah akan dilaksanakan antara bulan ini dan setengah. Ibu dan Bapak sekalian, malangkali perkenalan saya, saya sekutip, nama saya Rizal Ben, kejabatnya memang ada kapten, tapi kaptennya tidak bisa jadi mayor, karena saya kapten bukan kapten tentara, tapi kapten kapal. Jadi saya pertama sekali kenal dan berjauh di masyarakat ini, kalau saya bekerja di Indonesia OE, yang pertama OE, di mana kapal Belanda itu, walaupun tua-tua, kapal saya dulu orang Rako namanya, tahun 1955 di bangun, tetapi betul-betul bersih, jadi maintenance kapal itu, terutama yang berkaitan keberadaan penyekan, limpa, sampah, tapi tidak ada kerenan saya di kapal. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan bahwa sanitasi ini, yang terdiri dari limbah, sampah, dan renasi, itu tidaklah suatu program yang seksi, kurang menarikan, dibandingkan dengan pembangunan barangkali infrastruktur, ataupun di bidang programan jasa lainnya. Dan itu saya ingin menyampaikan sedikit, mengenai latar belakang, bergini yang aku, pertama adalah dalam mencapai target pemerintah, yang dikaitkan dengan MDGs, Millennium Department World, yaitu tutup 8 roh dari, yang kini capai, dalam pertemuan 189 anggota, atau negara-negara anggota PBB di tahun 2020. Mereka, semua negara, atau PBB itu, ingin membuat sebut target, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang environment atau lingkungan. Kita mengundang para pakar-pakar kemarin itu dari India, untuk memberikan penjelasan, bagaimana India membuat indeks bagi kota, atau depati, atau di daerahnya, untuk membuat indeks sanitasi perkotaan, dalam menentukan city rating. Organisasi dan kerjasama, kedua, bidang pemberdayaan dan perlengkapan kapasitas, yang tiga, peningkatan mobilisasi pendanaan. Pertamaian, terima kasih. saya berjumpa kepada Selamat, Pak Wadid. Maaf. 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 Maaf, kita mulai dulu mana? Ya ya, 6 jam di udara. Masa anda. Terima kasih. 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 9600 RW, bimbing ada 9600 RT, bimbing ada 9600 bioregister seperti tadi disampaikan. Kita juga masih melihat, terutama kami ya, kota-kota yang dilintasi sungai. Nah sungai ini secara budaya masih dianggap sebagai tempat buangan, ketimbang sebagai halaman. Sehingga ini problem besar, sungai-sungai banyak tercemat, kami diwarisi kota yang sungainya masih kotor. Dan dengan konsep setitik komunal, dengan konsep pipa gendong. Pipa gendong itu pipa besar yang dipasang di bibir sungai, rencana ini masih imajinasi. Sehingga sebelum setitik komunal hadir, minimal buangan dari belakang itu tidak langsung ke sungai. Tapi ditangkap dulu oleh pipa raksasa yang menjadi hindunya untuk air menjadi tidak tercuma. Oleh karena itu, hal-hal begitu saya kira nanti kita akan sampaikan secara kesin samping yang akan kita hadirkan di kota Bandung. Izinkan sebelum saya menutup, saya memaparkan sedikit rencana sanitasi-sanitasi yang ke-14 ini. Tentunya ini proses percepatan yang kita coba upayakan, kita ada di Bandung yang ke-14 ini di bulan September. Nah ini ada beberapa usulan, apakah boleh judulnya kalau tahun lalu ya yang dimakasarkan penguatan desektorasi pembangunan sanitasi daerah, ke-14 kita bersemangat memperbanyak atau meningkatkan reloj proyeksi-nya gitu ya, sehingga ada usulan judulnya adalah meningkatkan implementasi sanitasi di daerah. Kemudian juga komitmen yang nanti dikejemahkan oleh Mbak Beda. Dalam program-program percepatan sanitasi, kemudian dengan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan dunia terkait meningkatkan implementasi sanitasi atau optimalisasi pemanfaatan dana dikonsentrasi berikut mekanisme penganggaran dalam merangkap meningkatkan implementasi sanitasi daerah. Sebelum ke event tentunya, dari tim lokal kami nanti akan kami bentuk untuk bekerjasama nanti mungkin dengan tim dari pusat, Pak Yusri Zal, sekitar eksekutif, disemang berikan nanti arahan pada saat prosesnya. Masih ada sekitar tujuh bulan lagi, kurang lebih, di bulan September. Kemudian persiapan tentunya kita bisa bikin kegiatan kunjungan-kunjungan juga untuk istri-istri para pemimpinan daerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami ingin kegiatan ini sangat meriah ya, jadi kita akan, saya sudah arahkan beberapa kegiatan untuk membagikan awareness di masyarakat Bandung khususnya. Kita bisa, ada lomba puisi, ada lomba kebersihan, lomba menggambar juga, ada lomba safety tank komunal yang sambungannya terbanyak kita kejar dalam tujuh bulan ini. Mungkin lomba 3R ini akan paling meriah karena aplikasinya sangat banyak. Kemudian lomba kemudian lomba kemudian lomba kelurahan sehat. Dan di Bandung ini orang Buduk Gua bikin video karena makin lama makin gampang, hanya butuh kreativitas. Jadi kita coba membuat iklan layanan masyarakat yang profesional, tapi di lombaknya. Siapa tahu hasilnya bisa kita pakai juga di kota kita masing-masing, kita bikin general temanya seperti apa, sehingga awareness tentang sanitasi ini bisa hadir lebih mengenal ke masyarakat. Nah ini ada beberapa side visit yang bisa dikunjungi, kita ada yang sifatnya engineering, ada yang sifatnya kampung wisata, karena kami ini perkotaan padat, sehingga sedang memberikan keberpihatan, walaupun kampungnya padat, menengah bawah, tapi kreativitas tidak boleh hilang, sehingga orang tidak hanya datang belanja, tapi datang mengunjungi kampung-kampung yang sudah ramah dan sudah siap menjadi kunjungan wisata. Kami tahun ini akan banyak taman-taman kota, mungkin yang paling banyak diliput taman jomblo yang ada di kembar ini. Ada juga MCK Seperti Tek Komunal di beberapa tempat, dan juga ada sekolah-sekolah pencontohan yang dianggap menjadi inspirasi. Nah, Radis Program tentunya tiga di bawah urusan kuliner dan belajar. Ya, orang Malaysia itu kalau ke Bandung bisa belajar sampai 25 juta per sekali kunjungan. Harga di Bandung itu seperlima harga di Kuala Lumpur, jadi dengan hanya satu jam beli, jual lagi di sana-sana. Makanya di pasar baru kami ini banyak orang berbisara Malaysia, Melayu-Malaysianya. Dan buang kembali lainnya ada ribet juga. Jadi nanti program ini ada program kultural, Angklung, kita di Bandung menariknya ini banyak tempat-tempat batik yang orang bisa interaktif. Tidak hanya melihat produk, tapi ikutan ngebatik gitu. Itu sesuatu yang menyenangkan, yang menjadi unggulan wisata kita juga. Itu kemudian perlombaan-perlombaan media fisik untuk awareness juga yang kita lakukan. Nah, di eventnya sendiri kurang lebih ada tiga hari yang bisa kita tawarkan. Yang pertama tentunya rakam dinar, simbol se-estafet dari kota tuan rumah sebelumnya. Kemudian hari kedualah kita serius membahas rapat kerja nasional. Kemudian kunjungan-kunjungan dan terakhir ada siti turut. Bandung ini setahun dikunjungi 6 juta wisatawan. Penduduknya hanya 2,6 juta, tapi wisatawannya 6 juta dan 80 persen wisata lokal. Jadi kalau buang duit ya di sini tempatnya. Ya, tempatnya kita nanti siapkan ya untuk eventnya. Saya kira kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini bisa memperkuat satu sisi suilaturahmi, dua persiapan teknis. Tentunya sampai September kita saling berkomunikasi, menguatkan kegiatan-kegiatan kita. Yang pada akhirnya saya kira samanya kita ingin menyempurnakan Indonesia melalui rumah-rumah kita gitu. Kalau di Banda Aceh beres, di Bandung beres, di Jambi beres, Mataram beres, Balikpapan beres, Bontang beres kan lama-lama membentuk bingkai Indonesia yang beres. Itu memang begitu Pak. Nah ini saya mau menyamangati Bapak-Bapak nih Pak. Ada sebuah artikel ya di harian New York Times di Amerika. Dia bilang begini, di masa depan yang akan signifikan pengaruhnya pada dunia itu adalah pemimpin-pemimpin kota atau kabupaten. Lokal leaders dia bilang. Karena kita ini kaum pragmatis, kaum yang menyelesaikan masalah. Jadi dia bilang ada tren federal leaders atau pemimpin nasional disuruh makin berkurang signifikansinya disuruh memimpin-pemimpin kota ini yang nanti. Sehingga persaingan global itu nanti bukan antar negara, tapi antar kota. Jadi kepada kita-kita yang sedang membangun kota kabupaten, di mana kita berinovasi, menjadi inspirasi itu nanti gemanya itu langsung mendunia kira-kira begitu. Jadi menunjukkan bahwa kiprah kita di level kota dan kabupaten ini sebenarnya luar biasa. Makanya kalau minimal sebagian aja kompak kayak kita terus menunjukkan kebersamaan, saling komitmen, saya kira itu sebuah irama langkah yang luar biasa gitu. Saya kira itu dari saya. Kalau dari panitia tadi mempisiki setelah ini ada makan siang di sini. Tapi untuk khusus pimpinan daerah, saya ingin saya bawa ke tempat khusus, tempatnya tidak besar, jadi mungkin hanya pimpinan daerah dulu. Nanti yang lain menyesal untuk prosesi makan siangnya seperti itu. Saya kira itu Pak Rizal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Dan saya aturkan juga tadi permohonan maaf dari saya pribadi. Dan selamat menikmati kota Bandung. Kotanya masih banyak yang harus dibereskan. Itulah kenapa saya sangat bersemangat kehadir batin. Supaya kotanya bisa kembali nyaman. Seperti juga kota-kota lain yang sedang kita berjuang. Jilaih Tafiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jilaih Tafiq wa Hidayah. Pak Itok, ngiring. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Pak jempolnya Pak. Kepal tangan Pak. Satu, dua, tiga. Ini ibu-ibu kita ini terlalu perasaan. Terlalu perasaan bapaknya tuh. Satu lagi katanya. Karena nanti ada perkembuan sanitasi kita. Nasional dipusatkan di Bandung dan Bandung akan memperlihatkan beberapa inovasi yang penting. Karena inovasi ini kan nanti tadi Pak Itoh juga nyampaikan akan menjadi tuntutan rakyat kepada pemerintah kota atau kabupaten. Karena itu hak dasar mereka bagaimana bisa punya air yang baik, air yang sehat, punya jamban yang baik, jamban yang sehat. Punya penataan pengelolaan sampah yang baik. Nah ini 225 kepala daerah si Indonesia itu punya komitmen yang sama akan memperjuangkan pembangunan sanitasi yang kuat. Kami sudah sepakat 2% minimal dari anggaran itu disisihkan untuk pembangunan sanitasi. Nah kita nanti di Bandung ini akan, karena Bandung ini banyak kreativitas, ada universitas yang bagus. Nah kita berharap nanti ada pembicaraan-pembicaraan masalahnya sanitasi yang lebih murah, lebih cepat dan lebih sehat. Sehingga kota-kota di seluruh Indonesia bisa menjadi kota yang berikut, kota-kota yang nyaman di dunia, bisa menjadi kota-kota yang terbaik di dunia. Seolah umum, sanitasnya emang kalau di Indonesia sekembang? Masih berat kita, baik investasi sanitasi masih kecil, kemudian masih banyak, ada 40 juta orang masih tidak menggunakan jamban yang sehat. Kemudian banyak air belum mencapai PDAM 80% itu sangat belum, sehingga ini perlu percepatan. Kita berharap komitmen nasi-pemimpin nasional kita, Presiden, anggota DPR yang baru itu punya komitmen yang kuat untuk membangun sanitasi. Paling parah di mana Pak Pak? Ya tentu daerah-daerah yang terbelakang ya, daerah-daerah yang terisolir. Kalau daerah-daerah kota mungkin dia aksesnya lebih cepat gitu, tapi daerah-daerah kita lebih banyak masih yang terbelakang, daerah-daerah yang jauh. Itu sangat rentan dan masih sangat perawan terhadap akses sanitasi. Anggota ini sekarang ada 225, ini sudah hampir separoh dari Kabupaten Kota di Indonesia sudah komitmen. Ini kan perkumpulan daerah-daerah yang punya komitmen, jadi tidak ada yang mendorong, selain semangat kepala daerah sendiri, tidak ada pusatnya. Tiba-tiba kita, ini komitmen, sanitasi harus menjadi program yang seksi dari satu kota. Pasan ekran siang ini yang paling banyak, di mana Pak? Ya? Ya? Banyak kan daerah timur kita, itu kan, atau daerah-daerah, walaupun misalnya daerah-daerah kota, tapi daerah-daerah pinggiran itu kan sangat kecil masih akses. Ada kabupaten kota mana, misalnya daerah timur, misalnya kan daerah di pusat negara, di Papua, di wilayah-wilayah yang seperti itu kan, karena jauh Jakalat, sehingga memang belum. Tapi pun di daerah kota pun sama, daerah-daerah pinggirnya, daerah-daerah itu masih banyak yang, ya misalnya jambannya tidak sehat, airnya tidak sehat, penataan, pembuangan limbahnya kacau balau, itu semua yang menjadi program. Ada daerah yang diprioritaskan oleh kakom-kakom si sendiri nggak, Pak? Ya tentu dong, kota-kota yang terbaik di Indonesia harus menjadi kota-kota yang sehat, sanitasinya. Kalau nanti kan akan dijauhi oleh orang luar nih, masa kota bagus, ternyata sanitasinya. Karena itu menjadi indikator, dan yang bahayanya kalau itu nanti menjadi tuntutan rakyat, gitu kan. Karena rakyat merasa itu hak dasar kami, kenapa kami tidak dipenuhi, dan itu bisa kepala daerah jatuh gara-gara sanitasinya. Apa kalau di Pulau Jawa yang paling buruk, sanitasinya di daerah? Ya kalau kota, sudah luar biasa, tapi di daerah pingguran, terutama di daerah selama itu kan selalu sanitasinya payah. Sehingga harus dicarikan solusi, bagaimana dia bisa dibangun sanitas yang murah, yang sederhana, sehingga mereka punya akses. Nah itu yang membutuhkan kita pemikiran, terutama dari universitas yang begitu. Kalau kota Bandung, mas anitasnya, di Cikapunung juga. Ya ini tuh baru mulai komitmennya, saya diundang tahun lalu, tapi masih di waktu 100 hari, jadi belum nikah. Nah Bandung akan jadi tuan rumah, sanitasi samit 2014 di bulan September. Di mana semua daerah akan hadir, terus mereka akan menampilkan karya-karyanya yang bisa saling menginspirasi. Dari Bandung kelihatannya biodigester, mau kita jadikan bulan gitu kan. Program sejuta biopori banyak dipinati juga, banyak pada ingin belajar, seperti itu. Karena sanitasi itu kan terbagi tiga, satu dry nase, dua lipah, tiga sampah. Jadi siapa yang punya best practice, ya saling menginspirasikan. Jadi Bandung September, samitnya, kemudian dari Bandung apa yang bisa jadi unggulannya. Walaupun ya belum sempurna ya, termasuk dari Cikapundung, ada gegasan pipa gendong, macam-macam. Harus jadi basic nomor satu, jadi rumah boleh jelek, tapi higienitas nggak boleh buruk. Jadi selama kita masih negara berkembang, pemukimannya belum modern, maju seperti apa, tapi kalau urusan kesehatan, kebersihan, dan sanitasi itu sebenarnya nomor satu. Di prinsipnya tadi, rumah masih belum keren gitu ya, belum maju, tapi kita bisa selamat.